Rapat koordinasi teknis bidang SDM Provinsi Papua dengan empat kluster yang ada di tanah Papua yaitu kluster Jaya Pura, Kabupaten Jaya Pura, Kota Jaya Pura, Merauke, dan juga Tindika yang lain mengikuti melalui Zoom, Zoom Meeting, dan juga untuk 16 bidang di Prevon. Yang pertama kita bicarakan di sini adalah rekrutmen tahap 2, terus juga kita akan lakukan pelatihan dalam waktu dekat ini. Kemungkinan besar pelatihan kita akan lakukan di bulan Agustus. Pelatihan kita akan identifikasi, identifikasi semua para relawan, LO ataupun volunteer yang sudah mendaftar di kami di tahun 2019. Dan 2020 yang sudah mendaftar itu semua database-nya sudah kami input, tinggal nanti kita panggil satu per satu dan juga kita akan kasih pengumuman di semua media yang ada di tanah Papua untuk kemudian bisa teman-teman ikuti dan juga bisa datang mendaftarkan diri. Kita identifikasi ini yang pertama adalah kita menjaga jangan sampai ada volunteer yang mendaftar tapi yang juga sudah berhalangan tetap. Nah ini yang perlu kita identifikasi ulang karena ada data-data yang kurang. Yang pertama adalah tentang foto dan juga KTP yang harus sudah terskans dan juga jasa terakhir yang sudah terskans. Seperti itu sehingga data-data ini yang kita butuhkan nanti kemudian kita akan kasih pengumuman rekan-rekan bisa datang kemana. Seperti itu jadi kita akan kasih pengumuman tempat dan kapan kita identifikasi ini karena juga bagian dari kita menjaga kemana seperti di tanah Papua. Dalam hal identifikasi dan pelatihan ini kita juga pasti akan libatkan teman-teman keamanan untuk juga bisa men-screening semua saudara-saudara yang nanti merekrut yang sudah terekrut ini tapi juga yang akan kami merekrut kemudian. Sebelum sudah kasih pelatihan seperti itu. Ya Pak Pak, terkait dengan pelatihan, pelatihan apa saja yang kita ambil? Ini kan ada pelatihan sifatnya khusus dan juga umum. Kalau sifat umum kemungkinan besar kita akan lakukan secara umum saja. Pengantar seperti biasa tentang tata kerama, tentang cara berpakaian, tentang cara bercara, rapi dan seterusnya, tapi juga tentang kawasan dan lain-lain. Tapi juga ada hal-hal teknis seperti teman-teman yang punya kualifikasi tertentu seperti di TIK, seperti di kesehatan, seperti di transportasi, seperti di akomodasi. Harus orang-orang minimal punya pengalaman di bagian berhotelan misalnya. Terus di kesehatan misalnya itu minimal harus orang yang punya pendidikan, kurang lebih dia pernah ada di kesehatan. Tapi juga di transportasi. Minimal dia harus punya kualifikasi tertentu yang sudah disiapkan dari standar. Jadi untuk pelatihan-pelatihan per bidang, kita akan pakai narasumber per bidang. Jadi di SDM itu ada sekitar 16 bidang. Jadi untuk hal teknis, kita akan minta 16 bidang cari narasumbernya dan kemudian kami akan kasih pelatihan. Tapi untuk umum, pasti kita akan kasih pengantar pernama. Seperti itu. Kita akan bekerja pada 5 ribu orang ini. Oke, sekarang asumsi orang ini kan berguna. Pertama terlalu banyak sekali. Ini karena kita akan bagi dua atau tiga shift. Karena untuk para forintiri ini akan melayani tamunya sejak jam 4 subuh. Itu dia sudah ada di setiap titik layanan. artinya kalau dari pagi jam 4 subuh dia layani orang sampai jam 11 malam itu kira-kira besok dia bisa fit secara fisik atau tidak sehingga kenapa harus jumlah jadi bisa bengkak sampai 20.000 orang karena itu kita bagi persif jadi kalau memang dibutuhkan sekitar 10.000 orang jadi 20.000 orang karena kita bagi dua sisi jadi bagi persif lah jadi dari pagi sampai siang jadi ini teman-teman juga bisa tulis supaya teman-teman orang luar juga bisa melihat bahwa jumlah ini tidak serta-merta untuk bekerja satu hari full tapi kita harus kerja per waktu seperti itu apakah penyusiasan asuransi kesehatan dan asuransi ketenangan kekurangan semua kita sudah siap sub indo by broth3rmax